Halo teman-teman, kali ini saya akan coba menjelaskan episode One Piece, episode 1013. Nah sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya mau mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari anime One Piece, episode 1013 yang berjudul Masa lalu Yamato, pria yang datang mengincar Yonko dan akan dirilis pada tanggal 6 Maret 2022. Jadi bila kalian tidak suka dengan spoiler, saya menyarankan kalian tidak menonton video ini. Mari kita mulai. Episode ini fokus pada hubungan Yamato dan S di masa lalu dan imbasnya pada kehadiran Luffy di Wanokuni. Lini masa insiden itu sama dengan S bertemu utama di desa Amigasa. Serta saat S masih jadi kapten bajak laut Spade dan belum bergabung dengan bajak laut Shirohige. Kedatangan S ke Onigashima awalnya adalah untuk melawan Kaido sekaligus menyelamatkan anak-anak yang diculik ke sana. Namun setelah melakukan kekacauan di Onigashima, Yamato muncul dengan mengatakan bahwa Kaido dan anak buahnya sedang tidak ada di rumah. Yamato mengatakan dia akan meladeni amarah S bukan karena ingin melindungi Onigashima melainkan karena dia sedang sangat bosan. Akhirnya keduanya bertarung dan di momen itu S menyadari bahwa ada borgol di pergelangan Yamato. S mengatakan, Jadi kau sangat membenci ayah M.U. Lupakan borgol itu, kenapa kau membiarkan dia memborgol hati M.U juga. Ucapan S tersebut membuat Yamato marah dan akhirnya dia menghancurkan patung naga yang ada di pintu masuk Onigashima. Yamato mengatakan bahwa dia juga sebenarnya ingin keluar dari Onigashima dan hidup bebas di lautan. Namun borgol itu membuatnya tak bisa pergi karena jika dia keluar dari Onigashima maka borgol itu akan meledak dan dia akan mati. Melihat itu, S pun membantu Yamato merusak patung naga yang sebelumnya dihancurkan Yamato dan pertarungan keduanya berakhir dengan minum sake bersama. Yamato lantas bertanya pada S soal bagaimana kondisi di lautan, apakah ada bajak laut muda yang sudah mulai terkenal. S pun menyebut beberapa nama, mulai dari Chavendis, Lo, Kid, hingga Bege. Namun dari semua nama itu, S menegaskan bahwa hanya ada satu nama bajak laut muda yang akan menggemparkan dunia, yaitu adiknya sendiri yang tak lain adalah Luffy. Setelah memori pertarungan Yamato S, Eiichiro Oda kembali memperlihatkan memori masa lalu soal S yang sangat ingin kembali ke Wano. Namun saat itu dia sudah jadi bagian bajak laut Shirohige dan sang kapten melarang dia untuk kembali ke sana. S mengatakan bahwa dia memiliki janji pada seseorang di sana bahwa dia akan kembali dan membawa dia ke lautan. Janji itu bukan disampaikan S pada Yamato, melainkan pada Otama. Kembali lagi saat Luffy pertama kali bertemu Otama, Tenguya Mahitetsu mengatakan bahwa Tama tak mau pergi dari desa Amigasa karena dia menunggu seorang bajak laut bernama S. Tama mengatakan alasan dia menunggu S adalah karena S berjanji akan kembali dan merekrut Tama untuk menjadi anak buahnya. Sayangnya janji itu tak pernah ditepati karena S telah meninggal dunia di perang Marineford dua tahun yang lalu. Lalu kita kembali dibawa ke memori masa lalu S, Shirohige menghajar S karena terus-terusan memaksa untuk bisa pergi ke Wano Kuni. Menurut Shirohige, S tak mungkin bisa mengalahkan Kaidou yang bahkan seorang Kosuki Oden pun tak bisa mengalahkan dia. Marco dan Izou yang ada di lokasi mengatakan bahwa mereka juga sebenarnya ingin ke sana karena tahu bahwa Kosuki Oden sudah meninggal. Namun keinginan itu urung dilakukan karena bajak laut Shirohige memikirkan dampak yang akan terjadi jika mereka benar-benar menerobos ke Wano untuk membalaskan dendam kematian Oden. Di akhir memori masa lalu itu, Marco dan Izou mengatakan bahwa jika nantinya Shirohige memberi lampu hijau pada S untuk pergi ke Wano, maka keduanya minta untuk diajak. Momen tersebut sedikit memiliki hubungan dengan situasi saat ini di mana hanya Marco dan Izou mantan anggota bajak laut Shirohige yang datang ke Wano untuk membantu Luffy dan aliansi samurai pemberontak. Bisa jadi, keputusan keduanya untuk datang ke Wano bukan hanya karena bujukan Rekomamushi melainkan karena keduanya pernah berjanji pada S untuk ikut ke Wano untuk mengalahkan Kaido. Mendengar cerita Yamato soal S dan fakta bahwa Yamato adalah anak Kaido, Momonosuke dan Shinobu sempat kaget meski akhirnya pasrah. Namun Momonosuke semakin kaget setelah mengetahui bahwa S adalah anak dari Gold D. Roger sekaligus kakak, dari Luffy. Yamato mengatakan bahwa kehadiran Luffy di Wano adalah sebuah takdir karena dari sebegitu banyaknya bajak laut yang ada di dunia ini, Momonosuke bertemu Luffy dan meminta batuan Luffy untuk membebaskan Wano dari cengkeraman Kaido. Tak hanya fakta bahwa Luffy adalah adik dari S, tapi inisial D. Di nama Luffy pun bisa jadi kunci untuk membawa Wano ke masa depan yang lebih cerah. Saat mengatakan soal inisial D, di nama Luffy, Yamato tiba-tiba mengeluarkan catatan perjalanan Oden dan adegan pun pindah ke percakapan antara Big Mom dan Kaido. Big Mom yang sudah mengisi ulang kekuatan tempurnya berbincang dengan Kaido yang sedang beristirahat setelah mengalahkan sembilan sarung pedang merah. Big Mom menyebut Kaido boleh membunuh siapa saja kecuali Nico Robin karena kemungkinan Big Mom butuh kemampuan membaca poneglip yang dimiliki Robin untuk bisa mencapai lau ketel. Dia pun bertanya kemana Kaido akan membawa Onigashima dan dijawab bahwa Kaido akan menjatuhkan Onigashima tepat di kastil peninggalan klan Kozuki di kota bunga. Mendengar rencana tersebut, Big Mom langsung menyinggung soal keberadaan road poneglip yang dimiliki Kaido. Namun jawaban yang keluar dari mulut Kaido justru membuat Big Mom marah karena merasa Kaido telah menghinanya. Bagi Big Mom, Kaido adalah adik kecil yang telah dia selamatkan pada peristiwa pertarungan di God Valley puluhan tahun lalu. Di hari rohskalah di God Valley, aku memberimu model buah iblis legendaris dari Wo No Mi. Kau berhutang nyawa padaku. Kata-kata Big Mom tersebut menjadi informasi atau bocoran buah iblis yang dimakan oleh Kaido. Saat banyak spekulasi yang menyatakan bahwa Kaido memakan buah iblis Ryu Ryu no Mi Mythical Zoan model Chinese Dragon, ternyata dia memakan buah iblis tipe ikan. Namun Oda masih merahasiakan model apa yang dimakan oleh Kaido yang membuat dia justru bisa berubah menjadi naga. Spekulasi baru yang muncul adalah Kaido memakan buah iblis tipe ikan koi. Dalam mitologi Jepang, ada sebuah kisah di mana segerombolan ikan koi berusaha untuk naik ke atas air terjun tapi selalu gagal karena derasnya aliran air. Setelah ratusan tahun gagal, akhirnya ada satu ikan yang berhasil mencapai puncak dan Tuhan memberikan anugerah pada ikan tersebut, yaitu dia bisa berubah menjadi seekor naga.